Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lalad dan nikmat di setiap solawat Ini buku pertama aku harganya Rp55.000 Kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia Atau teman-teman bisa hubungin admin via Shopee maupun via Whatsappnya admin Klik aja nanti linknya di deskripsi box Yang tinggalnya jauh di luar negeri kalian beli e-booknya aja Nanti kalian cari di playstore ada di bagian buku Judulnya jangan pernah lalad dan nikmat di setiap solawat Nanti kalian bisa beli disitu Jadi nanti bacanya lewat handphone Dan buat kalian yang punya kisah kajiban solawat Silahkan kirimkan kisah kalian ke email aku Meliza.Arnelia.gmail.com Mbak Mel kalau misalnya aku mau tanya-tanya Dimana sih mau cerita Mau curhat boleh ke email juga Tapi sabar jawabnya ya Atau kalau kalian mau Ngobrol langsung Bisa kalau pas aku live Jadi nanti bisa nanya-nanya di live gitu ya Kalau lagi live sih Doain ya bisa selalu live ya Livenya kadang-kadang di IG Kadang-kadang di Youtube Kadang juga di TikTok Semuanya aku aja sih ya Oke langsung aja aku akan bacain Oh ya sebelumnya Buat kalian yang pengen pake jilbab Kayak aku gini Ini jilbab instan ya temen-temen Tuh belakangnya juga panjang Nutup ya nutupin Sampai kemana ini ya Pokoknya ini panjang lah temen-temennya Di atas pinggang Bahannya tuh aku suka banget Karena tidak perlu digosok Tapi gak bikin lecap Jadi kalian bisa pake Kalau aku sih lebih seneng gini ya Gak terlalu menutup gini Tapi terserah Terserah temen-temen maunya gimana Ini harganya murah meriah banget Cuman 50 ribuan aja 50 sekian gitu ya Cuman aku lupa 50 sekiannya berapa Ini juga udah langsung ada dalemannya Dan kalian lihat sendiri rapi kan ya Tuh seperti ini Nanti langsung aja klik linknya Di deskripsi box Kalau kalian mau beli Kerudung atau jilbab instan Sekitiga jilbab yang sama Kayak aku gini Ini bahannya premium banget Memang bahannya bagus banget Dan kalau kalian mau beli tasbi Yang seperti aku ini Ya ini ada lednya ya temen-temen Ini ada lednya Tuh Ya ini Awet insyaallah Suarafki nya juga premium Kalian bisa beli Di mm.official1 Nanti linknya di deskripsi box Oke langsung aja Aku akan bacain kisahnya ya Temen-temen Nah ini kisahnya dari Kita sebut aja dari KAF Karena aku gak tau ini cowok atau cewek Aku juga gak tau ini namanya siapa Karena di emailnya sendiri pun Pakai nama Mungkin nama usahanya atau apa ya Jadi kita sebut aja AF ya Kita sebut aja KAF Jadi aku gak bisa nyebut mbak Aku biasanya memanggilnya tuh mbak Tapi udah kita KAF aja Mungkin beliau ini lupa ngasih nama Atau juga mungkin memang sengaja gak pake nama ya disamarkan Assalamualaikum mbak mil Waalaikumsalam Disini saya mau berbagi tasimuni sholawat Terima kasih banget karena menjadi inspirasi buat saya untuk membaca sholawat sehari-hari Sama-sama kak Maaf ya mbak jika kisah saya ini panjang lebar Kisah saya bermula dengan atasan saya mempunyai masalah salah paham Singkat kata saya diberhentikan dari kontrak dimana saya bekerja di sebuah bank internasional Wah sedih banget pasti ya Ia terjadi Ia terjadi Ini mungkin ya Ini terjadi sekitar April 2022 Sebagai pekerja kontrak saya perlu menandatangani surat PHK yang dikeluarkan Saya gak merayu atau apa kepada atasan atau perusahaan Tapi saya pusing memikirkan gimana nasib saya yang seterusnya jika saya menandatangani surat itu Ia menjadi bukti Ini menjadi bukti jika saya di PHK memberi gambaran reputasi buruk walau apapun alasannya Jadi saya akan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang baru Saya berdoa dengan sesungguhnya agar diberi jalan penyelesaian Alhamdulillahnya saya itu mendapat ide Saya gak tanda tangani surat PHK Tapi saya menghantarkan surat pengunduran terus kepada kantor Bukannya melalui pihak atasan Alhamdulillah diterima Masya Allah Jadi saya pun mencari pekerjaan yang baru Memang banyak interview kerja yang saya dapatkan Tapi ada saja halangan yang terjadi Contohnya saya ditawarkan sebagai proyek manajer Tapi ketika interviewnya berjalan posisi kerjanya ditukar kepada yang lain Dan macam-macam masalah lainnya di luar nalar pemikiran Paling buruk adalah komputer saya bermasalah ketika saya di interview Interview online Saya jadi pengangguran itu sekitar 7 bulan Sehingga saya lelah dengan usaha saya sendiri Saya memang tahu mengenai salawat Tapi tidak begitu tekun Tapi setelah semua usaha gagal Saya nekat untuk membaca salawat naria Saya senang sekali dengan salawat naria Karena maksud di salawat itu adalah Mengandung salawat dan salam pada Rasulullah Sesuai dengan ayat 56 surat Al-Azhab Bukan saya bermaksud untuk mengatakan salawat yang lain itu tidak baik Semuanya baik Cuma saya senangnya dengan salawat naria Tidak lebih dari itu Jadi saya membaca zikir Nabi Yunusnya 3000 kali Sekali duduk Ya mungkin saya ini mempunyai dosa yang terlampau banyak Sampai-sampai menghambat makbulnya doa Kemudian saya membaca salawat narianya 4444 kali secara cicil Saya baru membaca dalam bilangan 2000 Kodarullah kantor lama menelpon saya Perusahaan yang telah memberhentikan saya Mereka meminta saya memohon posisi di sana Tapi di lain jabatan Uang sudah habis mau Karena Maksudnya uang sudah habis Uang sudah habis mungkin ya Uang sudah mau habis Karena 7 bulan gak kerja Jadi saya pikir mungkin inilah yang terbaik dari Dari Allah Saya setuju Dan proses interview Interview online-nya berjalan lancar Dan saya diterima Alhamdulillah saya memulakan tugas baru Pada akhir November 2022 Selama 7 bulan ini juga Saya tidak memberitahu Kondisi saya Yang telah di PHK Meskipun sahabat terdekat Dan orang tua saya Kalau punya sahabat Berarti ini cewek ya Panggilnya mbak aja Aku tuh agak susah Nyebut kak tuh susah Aku terbiasa Panggilnya tuh mbak Mbak gitu Mau yang lebih tua dari aku Mau yang lebih muda dari aku Pasti biasanya aku Mbak 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 gitu ya Lanjut ya Saya gak mau mereka galau Dan hancur hatinya Memikirkan masalah saya Semuanya sampai Saya simpan sendiri Hanya Allah Tempat saya bergantung Berbalik kepada kisah kantor Mereka menanyakan Berapa gaji yang saya mau Saya bukan pamer Berkenaan gaji Tapi ini apa yang saya mau sampaikan Dengan salawat Kuasa Allah adalah segalanya Sebetulnya saya memang Mau banget 38,6 juta per bulan Sebagai gaji baru Tapi saya takut Untuk menyatakan Karena saya takut Bos yang baru ini Menghubungi atasan lama saya Bos yang telah memberi saya PHK Ya mungkin terjadi Macam-macam hal nantinya Jadi gak apa-apalah Saya cuma minta 33,78 Yang banyak banget Situ 33 juta mbak Ya Allah Masya Allah 33 juta teman-teman Tiap bulan Masya Allah Mudah-mudahan aku bisa juga ya Seperti mbaknya 33 juta Masya Allah Hasilnya jumlah itu diterima Tanpa ragu-ragu Tapi ya Saya sedikit kesel Karena saya maunya 50% Lebih dari gaji yang sebelumnya Jangan kesel dong Ya Bersyukur mbak Ya Lebih dari gaji yang sebelumnya Setelah semua proses selesai Pihak kantor memeriksa latar belakang Kriminal Keuangan Gak bangkrut Sertifikasi Dan lain-lainnya Mereka Mengeluarkan surat penawaran kerja Secara ofisial Saya begitu kaget mbak Karena di dalam surat itu Setelah ditambah dengan uang tambahan yang lainnya Memang jumlah totalnya menjadi 38,6 juta Merinding amat sayang mbak Karena apa yang diajati terjadi Walaupun Ianya sendiri Sekedar lintasan di hati Masya Allah Ini memang aku baru benar-benar baca ya Teman-teman Karena untuk mempersingkat waktu Tadi aku Lihat email dari mbaknya Terus aku langsung bales Biar aku gak lupa Aku bales Bilang terima kasih Baru baca sekilas aja ya Dan kemudian Aku baru benar-benar baca Masya Allah banget ya Ada power of salawat Merinding amat sayang mbak Karena apa yang diajati terjadi Walaupun ia sekedar lintasan di hati Ngebatin doang Oh iya Seperti yang saya nyatakan Saya cuma lah pekerja kontrak Sebelum ini Tapi semasa proses interview Mereka menyatakan Posisinya juga adalah kontrak Jadi saya mengatakan Bolehkah saya mendapatkan Jawaban Jabatan tetap Kalau kontrak Kalau kontrak Tahu sajalah Libur 12 hari aja Apa-apa Kelebihan Sebagai pekerja tetap Gak didapatkan Permintaan yang itu Juga mereka terima Ya Allah Aku sedih deh Beneran deh Pengen nangis Sejadinya ya Walaupun ini bukan aku ya Tapi kayak aku yang ngerasain Ya Allah Udah mah Pengen nama ya Allah Dalam hati aku pengen 38 juta Dikasih 38,6 juta Ya Allah Aku pengen jadi pegawai Tetap dikasih sama Allah Teman-teman Se-apa ya Yang namanya karyawan Yang ngerasain banget ya Karena kan aku sering dengerin ceratan Adik aku Adik aku kan karyawan juga Karyawan swasta Ketika diangkat jadi karyawan Tetap tuh Bener-bener dasyat loh Maksudnya Seneng banget Gitu sama halnya Kayak Seorang Honorer Diangkat jadi PNS Itu senengnya luar biasa Gitu ya Yang diharapkan oleh Para honorer Diangkat jadi PNS Yang diinginkan oleh Para pegawai kontrak Diangkat menjadi karyawan tetap Karena kalau udah karyawan tetap Udah pasti Udah terjamin Segala-terjamin ya Masya Allah The power of salawat Aduh dasyat banget Selain dapet Hajat-ajat Selain Ini DRP apa ya Beberapa mungkin Selain beberapa hajat-hajat Yang saya dapati Pekerjaan baru ini Juga lebih enteng Dari yang sebelumnya Kalau dulu Saya itu kerja Ada shift malam segala Sekarang tidak lagi Alhamdulillah Semakin senang Untuk saya menjalankan ibadah Sholat tidak buru-buru Intinya dengan jalur langit Apapun bisa terjadi Walaupun kita mungkin berpikir Iya Ianya adalah mustahil Terima kasih sekali lagi Sebanyak-banyaknya Karena channel Mbak Habib Novel Dan channel-channel sholawat Yang lainnya Banyak menginspirasi saya Untuk bersolawat Semoga kita semua Dalam lindungan Allah Dan senantiasa Istiqamah dalam bersolawat Masya Allah The power of salawat Selamat ya Mbak Masya Allah Mbak Keren banget kamu Mbak Ini pasti ijazahnya S2 nih ya Ya Allah 38 juta 38 juta Oma 6 itu Kita Setiap bulan Beli apa ya teman-teman Ayo kita bayangin dulu Kalau kita dapet gaji 38 juta Buat sedekah sekian Buat orang tua sekian Buat Foya-foya sekian Ya Buat apa lagi Aduh Senang banget Buat nabung sekian Buat ini Enak banget ya Mudah-mudahan ya Gak ada yang gak mungkin Kan bagi Allah Kita nih yang bukan siapa-siapa Bisa Insya Allah bisa Mbak Aku cuma di burma tangga Bisa Ya Jangan Jangan merasa rendah diri Karena ibu rumah tangga Karena jadi ibu rumah tangga Itu berat banget loh Ya jadi makanya Teman-teman Udah salawat aja Kita mah Kita serahkan semuanya Kepada Allah Kalaupun bukan Lewat dari kita Rezekinya Duitnya gitu ya Yang kita pengenin Bisa jadi lewat suami kita Dan bisa jadi Suami kita Diberikan Kelembutan hati Diberikan Apa ya Hati yang Makin setia Sama pasangannya Sama istrinya Itu Juga riski dari Allah ya Suami Pekerjaannya lancar Rezekinya lancar Kemudian Malah makin sayang Sama kita Itu kan Masya Allah Banget riski dari Allah Karena riski Tidak hanya Berupa uang Ya segala hal Itu juga riski Ya jadi kita harus Selalu bersyukur Masya Allah Mbak Selamat ya Jadi mbaknya ini Tadi baca Mbak AF ini Baca Salawat narianya 4444 kali Gak sekali duduk Cuma dicicil Teman-teman boleh tuh Ngikutin ya Baca salawat narianya Cuma memang aku Gak hafal Kalau narianya Aku tuh narianya itu Apalagi kalau dilaguin Karena memang aku Dari dulu tuh Sering banget Nyanyiin lagu itu Itu pun aku hafalnya Gara-gara sering dengerin Ustaz Jeffrey Almarhum Ustaz Jeffrey Yang aku ingat gini Allahumma sali salatan Kami Allahumma salim salaman Nantié Sarah Aku sering banget memang salawatan tapi ya dalam bentuk nyanyi nyanyi aku senengnya itu kalau dinyanyi itu tapi itu dulu ya temen-temen waktu aku belum mengenal salawat munjiat tapi setelah mana munjiat aku lebih seringnya baca munjid karena aku apalagi munjiat itu kalau coba aku suruh baca salawat dari Allah Mas Ali sholatan kamilatan wassalim salamantaman ala Sayyidina Muhammad inilah Zitlalu ala Zitlalu bihal unqat wa tafariju bihil kurabu watu kodobil apalagi tuh bihal awa iju watu nalu bihir awa iju bener nggak agak kebelibet ya tapi itu panjang juga ya lebih panjang dari munjiat kayaknya ya Masya Allah salawat apapun sama kalian sukanya yang mana kalian senang yang mana mana yang mudah kalian baca itu karena yang penting di istiqomahnya teman-teman dan memang ya salawat Narya Abib Novel juga bilang kalau kita punya kebutuhan apapun kita kepengen apapun gitu ya baca Narya sekali duduk 4444 cuman karena banyak orang yang merasa berat ya itu kan panjang jadi mereka ganti dengan kayak Mbak Dn Resutari mengganti dengan salawat Jibril salallahu ala Muhammad sekali duduk 4444 jangankan Narya salawat Jibril sekali duduk 4444 aja itu berat apalagi Narya makanya hasilnya dan kalau nggak sanggup bacanya nggak usah sekali duduk sambil-sambil apa aktivitas seperti Mbak tadi ya Masya Allah jadi gini teman-teman Allah tuh mau kasih yang terbaik buat Mbaknya Mbak AF ya makanya dikasih ujian jadi ketika kita diberi ujian jangan komplain dulu sama Allah Allah lagi bersihin dosa kita Allah lagi mau ngangkat rajit kita kalau kita merasa jauh dari Allah selama ini terus kita di uji bersyukur Allah Allah menghapus dosa Allah membuat kita jadi lebih baik tapi kalau kita udah rajin ibadah kita udah rajin sholat dari deketin Allah gitu ya kita dikasih ujian artinya Allah mau angkat derajat kita itu loh seperti yang dirasakan oleh Mbak AF dan Masya Allah Allah tahu nih tempat pekerjaan ini nggak baik buat kamu ada sip-sip malamnya nggak baik buat perempuan kayaknya perempuan sih ya teman-temannya ya mudah-mudahan sih bener nih tebakan aku nggak baiklah moco moce yang namanya sip malam tuh nggak baiklah ya teman-teman ya maksudnya bukan nggak baik tanda kutip maksudnya untuk keamanan diri kita sendiri itu kan kalau malam ya jadi sama Allah enggak kamu nanti mau aku kasih kerjaan yang lebih baik dari ini kamu akan tetap bekerja di perusahaan ini dengan gaji yang lebih baik dengan jabatan yang lebih baik jangan jangan lebih baik itu bukan berarti lebih tinggi ya lebih baik itu apa teman-teman kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah itulah sebaik-baik pekerjaan percuma kita jabatannya tinggi jadi direktur-direktur tertinggi di sebuah perusahaan tapi kita sibuk nggak ada waktu buat ibadah itu percuma ya pekerjaan terbaik kalau bagi aku adalah pekerjaan yang kita punya waktu buat ibadah itu pekerjaan terbaik walaupun kita ibu rumah tangga kita punya waktu buat salat azan salat itu pekerjaan terbaik kita bekerja di sebuah pabrik misalnya tapi kita punya waktu buat salat itu pekerjaan terbaik itu menurut aku versi aku ya teman-teman ya jadi teman-teman jangan merasa rendah aku cuman pedagang mah aku cuman ibu rumah tangga mbak aku cuman maaf aku cuman bekerja membantu rumah tangga mbak aku aku cuman ART loh kenapa gitu loh selama di saat kita bekerja kita bisa beribadah kepada Allah itu pekerjaan terbaik jadi jangan bekerja berkecil hati jadi Mbak AF sama Allah diuji Mbak AF sabar ditelen mentah-mentah sendirian 7 bulan nganggur itu sedih loh itu pasti Mbak AR itu tiap pagi berangkat loh kayaknya ya kalau memang masih tinggal sama orang tua tiap hari berangkat padahal udah nggak kerja gitu ya dan itu 7 bulan itu berat 7 bulan itu lama tapi ketika kita beribadah kepada Allah kita sungguh-sungguh deketin Allah Allah kasih jawaban setelah 7 bulan kita menunggu setelah 7 bulan kita sedih 7 bulan kita kecewa rasanya 7 bulan itu baru satu minggu yang lalu terjadi nggak berasa 7 bulan itu nggak berasa bener nggak Mbak ya Masya Allah terima kasih Mbak sudah berbagi kisah yang sangat menginspirasi buat kita semua semoga Mbaknya istiqomah istiqomah sholawatnya jangan pernah tinggal di sholawat semoga dimudahkan sama Allah urusannya dan semoga teman-teman yang nonton doa-doa kalian segera dijabah mohon maaf ya ada suara motor ya mudah-mudahan doa kalian segera dijabah mudah-mudahan kalian selalu istiqomah bersolawat sampai akhir rakyat utangnya juga lunas amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh